Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan hidup bukanlah orang yang hidup berkelimbang harta Orang sempurna adalah orang yang selalu disenangi Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan menjadi muslim pilihannya Seorang yang akan dibeli oleh Allah tentu manusia tersebut masuk dalam kehendaknya Apalagi setiap insan dijanjikan akan diberikan surga Kelak khusus orang yang taat akan perintahnya Tak heran jika manusia pilihan akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kecukupan dan ketenangan dalam hati yang selalu bersyukur akan nikmatnya Terdapat sembilan tanda manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjamin hidupnya akan beruntung Pertama, hati yang takwa Salah satu tanda utama adalah hati yang selalu merasa takut kepada Allah Dan selalu berusaha untuk mentaatinya Ketakwaan adalah kunci utama yang membuka pintu keberkahan Yang kedua ikhlas dalam perbuatan Manusia pilihan Allah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas Tanpa pamrih atau motif yang tidak baik Mereka bertindak semata-mata karena mencari ridho Allah Yang ketiga ketaatan pada ajaran agama Tanda lainnya adalah ketaatan yang konsisten terhadap ajaran agama Islam Mereka menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan mematuhi perintahnya Yang keempat, pemaaf dan penyayang Manusia yang dipilih Allah selalu membawa sikap pemaaf dan penyayang dalam kehidupan sehari-hari Mereka mengikuti teladan kasih sayang Allah kepada hambanya Yang kelima, berbuat baik kepada sesama Kebaikan kepada sesama adalah tanda nyata bahwa seseorang telah dipilih oleh Allah Manusia pilihannya selalu berupaya memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain Yang keenam, sabar dalam ujian Tanda kekuatan iman adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan Manusia yang dipilih oleh Allah mampu bersabar dan yakin Bahwa setiap ujian adalah ujiannya yang akan membawa kebaikan di akhirat Yang ketujuh, aktif dalam dakwah dan kebaikan Mereka tidak hanya menjalani kehidupan pribadi yang islami Tetapi juga aktif dalam menyebarkan ajaran kebaikan kepada orang lain Dakwah menjadi misi hidup mereka Kemudian yang kedelapan, tidak takut pada jelaan manusia Manusia pilihan Allah tidak terpengaruh oleh pandangan atau jelaan manusia Mereka tetap teguh pada kebenaran dan tidak gentar dalam menjalankan ajarannya Yang kesembilan, kekuatan mental dan spiritual Kekuatan mental dan spiritual menjadi ciri khas mereka Mereka mampu menghadapi segala tantangan dengan keteguhan hati Dan kekuatan iman yang luar biasa Sembilan tanda orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan di atas Akan mengantarkan seseorang pada hakikat hidup yang sebenarnya Jika kita menekuni pada hal yang membawa pada sembilan tanda di atas Maka itu dapat dijadikan indikasi manusia pilihan yang memang ditakdir menjadi baik dalam kehidupannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!